Kalau tidak ada para wali Allah, tidak banyak wali Allah di masa Belanda dulu, Indonesia ini paling dalam hitungan hari sudah dikuasai oleh Belanda. Hanya hitungan hari sudah dikuasai oleh Belanda, tapi ternyata tidak bisa Belanda. Allah, kenapa? Kenapa sampai alot beratus-ratus tahun? Ternyata Belanda tahu, bangsa Indonesia itu hebat-hebat. Banyak bom yang tidak laku. Mama Eyang Cibaduyut, Eyang Muhammad Zerkasyir r.a. zaman Belanda ini dibom pesantrennya. Salawat ka jungjunan, ia teh ka umbulan. Semua ulama mendifinisikan zuhud. Apa itu zuhud? Wazhad, kata Imam Zainuddin, r.a. al-mulibari, al-mulibari. Belum mengatakan, Wazhad, wazhafakdu ala qatiqalbika. Fakdu ala qatiqalbika bilmali. La faqdu ala qatiqalbika bilmali. Tidak adanya ketergantungan hati kamu kepada harta. Kepada dunia. Ya. La faqdu ala qatiqalbika bilmali. Bukan tidak punya harta. Bukan tidak punya dunia. Ketahuilah oleh kalian semua. Bahwasannya tidak ada manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Kecuali para rosul, para nabi, alimus salatu wassalam, dan para wali-wali Allah. Mereka semua adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Tapi banyak yang kelihatannya rumah juga tidak punya. Bahkan tinggal di guha seperti yang Abdul Muhyi Pemijahan. Radiyallahu ta'ala. Dan banyak seperti itu. Para rosul banyaknya yang hartanya tidak punya. Hatta nabi kita, Jangan salah penglihatan kita. Bahwa mereka itu adalah manusia terkaya. Dunia ini ditundukkan semua kepada para kekasih Allah. Dunia ini ta'luk kepada para kekasih Allah. Kalau semua dunia ta'luk kepada para kekasih Allah, Berarti siapa yang paling kaya? Adalah para kekasih Allah. Kalau kita akan punya dunia walaupun jadi orang kaya, Kita yang ta'luk kepada dunia. Gitu kan? Kita yang menjadi pelayan dunia. Akhirnya kita harus capek. Mengerahkan tenaga. Menghabiskan waktu. Menguras. Dengan keringat. Dan juga Menguras. Pemikiran. Semuanya. Hati dikuras. Demi apa? Demi ingin punya kekayaan. Gitu kan? Demi ingin punya jabatan. Jabatan dunia menurut manusia. Itu pun juga tidak menurut semua manusia. Coba. Kalau kita menjadi Bapak RT. Gitu kan? Kepala itu kan menurut satu RT. Kalau jadi Bapak ketua RW. Ya menurut satu ke-RW-an itu. Kalau sampai jadi presiden. Menurut masyarakat senegara itu. Dan itu pun juga hanya dalam waktu lima tahun. Ya kan? Setelah selesai lima tahun. Ya sudah. Wassalam. Ya sama. Hilang. Pangkatnya semua hilang. Pahami oleh kita. Tapi para kekasih Allah itu punya pangkat di sisi Allah. Pangkatnya tinggi di sisi Allah. Kalau orang yang sudah pangkatnya tinggi di sisi Allah. Orang dekat Allah. Bukan orang dekatnya pejabat. Bukan orang dekatnya orang kaya. Bukan. Ini orang dekat Allah. Bayangkan para kekasih Allah itu orang dekat Allah. Mau apa saja bisa. Namanya juga orang dekat Allah. Allah yang maha kuasa kok. Ingat. Orang dekat Allah. Kita umat Islam. Diajarkan untuk takorub. Apa takorub? Mendekatkan diri kita kepada siapa? Agar apa? Agar apa? Ya agar dekat. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjadi orang dekat. Allah sudah. Segalanya milik kita. Keagungan puncaknya ada pada kedudukan dekat dengan Allah. Ingat. Kesaktian, kegagahan, kecerdasan, pengetahuan. Ada pada kedudukan dekat dengan Allah. Ya Allah kan maha mengetahui segalanya. Nanti dikasih tahu oleh Allah yang lain. Dia akan dikasih tahu. Orang dekat Allah dikasih tahu. Sama yang lain dirahsiakan. Sama orang dekat Allah dikasih tahu. Allah. Namanya juga orang? Orang dekat Allah. Itu para kekasih Allah. Ya. Adalah orang-orang dekat Allah. Orang dekat Allah orang yang derajatnya tinggi. Tidak ada masa. Masa expire. Gak ada. Ingat. Gak ada pensiun. Gak ada wali pensiun. Gak ada. Atau nabi, rasul pensiun. Ada gak? Sekali jadi wali Allah. Sekali jadi nabi dari rasul Allah. Terus masuk ke alam kubur. Diagungkan. Masuk ke alam akhirat. Diagungkan. Diistimewakan. Lebih kelihatan lagi oleh semuanya. Kebesarannya. Di dunia barangkali gak kurang kelihatan. Gitu kan. Oleh semua kebesarannya. Tapi nanti dikubur lebih kelewatkan. Siapa? Orang yang paling beruntung. Dan orang yang memiliki kemampuan, kehebatan, kekuasaan, ketinggian, rajat. Sudah. Punya kekuasaan. Dikasih kekuasaan. Itu pejabat-pejabatnya Allah. Orang-orang dekatnya Allah. Padahal nanti orang dekat Allah itu bisa memberikan pembelaan, syafaat. Pertolongan kepada siapapun yang ia kehendaki. Yang mau masuk neraka. Ini kan murid saya. Jangan dimasukkan ke neraka. Ya Allah ampuni dosanya. Ya ampuni dosanya oleh Allah. Allah tidak akan melihat hamba yang berdosa. Tapi yang dilihat oleh Allah. Ini yang menolongnya siapa? Kekasih Allah yaudah. Karena kekasih Allah sudah dikasih memenang. Dan kebijakan oleh Allah untuk bisa membela yang lain. Pahami oleh kita. Arti syafaat itu begitu. Maka syafaat itu bukan untuk orang yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa kan gak usah ditolong. Tapi justru gunanya syafaat itu jabatan bisa menolong orang lain yang sudah ditetapkan orang tersebut akan menjadi ahli neraka. Akan mendapatkan siksa. Tak bisa dibela. Allah. 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 di dunia. Kadang tidak nampak kekuasaannya. Tidak nampak. Tidak nampak gitu kan. Jabatannya. Tidak nampak. Tapi nanti dikubur ditampakkan. Tapi banyak dari dunia yang ditampakkan oleh Allah. Para wali-wali Allah ditampakkan. Selain daripada para nabi, para rasul, para wali Allah ditampakkan. Dari dunianya sudah kelihatan. Berapa banyak orang yang mana mereka akan dicelakakan tidak jadi. Karena apa? Karena syafaatnya wali-wali Allah. Di dunia. Ya di dunia. Di dunia. Berapa banyak orang. Ingat. Yang ada dalam musibah. Dicabut musibahnya oleh Allah. Karena apa? Syafaatnya para wali-wali Allah. Syafaatnya para wali-wali Allah. Di dunia. Ya. Cerita karomah para wali sudah tidak asing. Di kalangan semua umat Islam. Bahkan non-muslim sekalipun mengakui. Tentang kehebatan. Ajaran Islam. Nanti bisa ujungnya memiliki karomah. Ya. Non-muslim saja bisa mengakui itu. Belanda. Kenapa Belanda sangat segan oleh bangsa Indonesia. Tahu sejarah. Orang Indonesia di masa itu ternyata tidak bisa dikalahkan. Hingga ratusan tahun menjajah Indonesia ingin menguasai Indonesia. Fall. Gagal. Kenapa? Siapa yang menghalanginya? Ini menghalanginya ada orang-orang yang punya kehebatan di luar kemampuan manusiawi. Yaitu para wali-wali Allah. Kan di zaman bulannya para wali-wali Allah itu banyak. Makanya sebagian dari wali-wali Allah itu diangkat menjadi dalam. Apa itu dalam? Ditanyakan oleh Al-Fakir kepada ayah anda. Mama kehajah Ahmad Bahak. Rahmatullah Aleyh. Apa arti dari dalam? Dalam itu dalam keilmuannya. Jadi diakui oleh Belanda. Maka Belanda ketika mengangkat seseorang menjadi dalam. Belanda tidak melihat ini sekolahnya di mana. Bukankah yang jadi dalam-dalam di masa Belanda yang diangkat oleh Belanda itu. Beliau-beliau ini adalah santri-santri dulunya. Beliau ini adalah para kiai-kiai. Ulama-ulama. Keluaran pondok. Pesantren. Bukan keluaran sekolah. Bukan. Yang diangkat jadi dalam. Maka di masa Belanda itu yang menjadi dalam semuanya wali. Allah. Jadi pangkatnya juga dalam. Dalam itu, dalam ke ini. Oh, saciduh metu. Sa ucap. Nyatalah. Diakui oleh Belanda. Bayangkan oleh kita. Belanda memiliki segalanya. Senjatanya di masa itu. Indonesia tidak punya apa-apa. Kan? Dan kekuatan politiknya. Dan kekuatan politiknya. Kekuatan tentaranya. Bayangkan. Militernya. Itu Belanda. Dananya. Di samping dana-dana dari negerinya. Lalu dana-dana yang dikerok dari Indonesia ini. Allah. Bahkan ditambah. Bahkan ditambah. Belanda itu. Mereka berusaha ingin meng-kristankan bangsa Indonesia semuanya. Tapi apa yang terjadi coba. Bisakah Belanda mengalahkan bangsa Indonesia yang tidak punya apa-apa? Tidak bisa ternyata. Kalau tidak ada para wali Allah. Tidak banyak wali Allah di masa Belanda dulu. Indonesia ini. Paling dalam hitungan hari sudah dikuasai oleh Belanda. Hanya hitungan hari sudah dikuasai oleh Belanda. Tapi ternyata tidak bisa Belanda. Allah. Kenapa? Kenapa sampai alat beratus-ratus tahun. Ternyata Belanda tahu. Bangsa Indonesia itu hebat-hebat. Banyak bom yang tidak laku. Mama yang Cibaduyut. Yang Muhammad Zarkashi. Zaman Belanda ini. Dibom pesantrennya. Waktu Jepang. Dibom. Pesantren dibom. Dijatuhkan dari pesawat. Bayangkan. Berjatuhan bom di serambi pesantren. Kan Mama yang Cibaduyut gurunya para guru. Maka menjadi sasaran ini. Ini harus dibunuh. Karena Mama yang Cibaduyut gurunya para guru. Bagaimana jual bom disatukan. Ini jauh pada jatuh di pesantren. Tapi tidak ada yang beledak satupun. Tidak ada yang beledak. Banyak bom. Beres. Ceritanya. Sudah berhenti. Perangnya. Mama yang Cibaduyut. Menyuruh santri. Kumpulin semuanya bom itu. Bom aktif semua. Kumpulin. Beliau. Bawa air dari kolam. Pakai ember. Didoain. Airnya. Langsung disemburkan air tersebut. Ketumpukan bom itu. Itu bom itu hancur. Semuanya. Hancur semuanya. Dengan air doa itu. Ya Pak. Adakah rumah Mama yang Cibaduyut. Yang terkena peluru. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Masya Allah. Kata apa dulu. Sampai Mama yang Cibaduyut. Itu kan mau dibunuh. Masuk itu tentara itu. Kedalam rumah Mama yang Cibaduyut. Eh Mama yang Cibaduyut di kamar. Mama yang Cibaduyut. Lalu Mama Adang. Ketanya Mama Adang Mahmud. Mama yang Cibaduyut. Duduk di pangkuahnya Mama Adang. Digendong disini. Belanda ratusan masuk ke rumah Mama yang Cibaduyut. Kan kecil rumahnya Cibaduyut. Ada orang laki sini. Ada orang laki sini. Yang lain pun dah pada kabur semuanya. Santri. Biar. Amat Cibaduyut cuma bilang begini. Kepada semua para santri. Dan jamaah. Amat yang Cibaduyut bilang. Ngumpet. Kalian. Kepada Allah. Katanya. Yang rumput. Ke pangeran. Ke Allah. Sebenarnya. Semua. Yang niat ngumpet kepada Allah. Walaupun ada di depan Belanda. Tidak kelihatan sama Belanda. Di antaranya Mama Tahqiq. Soryang. Mama Tahqiq Soryang. Yang cerita beliau. Kan lagi jadi santri amai yang Cibaduyut. Langsung diserbu oleh tentara. Ke pesantren. Masuk rumah. Beliau. Kata Mama Tahqiq. Nyumput ke Allah. Lari. Lalu ke kolam. Kolam yang kering. Disana ada tumpukan. Injuk. Paragi menggarekan lauk. Injuk. Ingat. Sama ayat Mama Cibaduyut. Nyumput kepada Allah. Ya Allah. Ditaruh itu. Injuk itu di atas dadanya. Kaki ke bawah. Ya. Kelihatan. Ini. Ke atas kelihatan. Ditaruh di dadanya. Itu tentara. Ngejar yang lari jauh. Buah kakaknya apa. Lari jauh. Itu yang ditembak. Tuhan. Ini Mama Tahqiq. Itu si kaki. Kaki senjata. Kaki bedil ini. Ditaruh di atas. Di atas dadanya. Di atas dadanya. Memang kebijakan jauh. Padahal kaki kelihatan. Ini kelihatan begini. Masya Allah. Semua selamat. Semua aja selamat. Nggak ada yang tertembak. Nggak ada yang tertembak. Masya Allah. Kata apa? Pernah ada yang. Apa? Yang tertembak. Kanon. Pernah ada yang tertembak. Sampai hancur dadanya. Di Cibaduyut. Satu orang. Yang dia. Lari terus. Begitu lari terus. Kena. Ya. Embakan. Hancur. Begini ya. Lagi sekarat. Orang itu. Dibawa langsung ke Amat Cibaduyut. Begitu dibawa ke Amat Cibaduyut. Langsung disuruh. Dibungkus. Bungkus saja. Bungkus. Amat Cibaduyut. Dikasih minum. Dengan ember. Yang biasa dipakai. Ngasih makan kuda. Kata apa? Satu ember. Dari kolam. Doai. Diminumkan. Diminumkan. Ya keluar airnya. Dari itu. Sudah hancur kan. Keluar air itu. Bocor terus. Ambil lagi. Satu ember lagi. Diminumkan lagi. Satu ember. Bocor lagi. Diminumkan lagi. Begitu ketiga ember. Set. Dan. Berhenti itu air. Nggak bocor lagi. Udah. Jangan dibuka. Kata Mama Yang Cibaduyut. Tapi orang ini penasaran. Loh. Ini kan sudah hancur. Ini sudah dibungkus. Dengan kain. Wah. Darah sudah. Mana-mana. Begitu dia sadar itu. Kenapa nggak sakit? Kata Mama Yang Cibaduyut. Jangan dulu dibuka. Seminggu. Jangan dulu dibuka. Loh. 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 Berapa hari itu. Jangan dulu dibuka. Penasaran dia. Penasaran. Karena saat itu juga. Nggak ada yang sakit. Lalu dia. Mencuci pakaiannya sendiri. Yang penuh dengan darah. Cuci. Nah. Ceritanya penasaran. Nggak sih dibuka. Begitu dibuka. Nggak ada bekasnya sedikit pun. Allah. Loh. Ini kan rumahnya Mama Yang Cibaduyut. Ceritanya. Waktu Mama Yang Cibaduyut. Di dalam kamar. Ini di tengah rumah. Kan rumahnya rumah kayu. Dan. Di tengah rumah. Tentara ratusan. Membak yang di luar. Dari jendela. Penuh. Dengan patrom-patrom. Peluru di dalam rumah. Begitu. Membuka kamar-kamar dibuka. Tinggal Mama Yang Cibaduyut. Di dalam kamar. Waktu itu bertiga katanya. Di dalam kamar itu. Dibukakan pintu. Begitu dibuka ke pintu. Mama Yang Cibaduyut. Cuma ditahan dengan tongkatnya. Katanya ditahan dengan tongkatnya. Apa Cibaduyut. Begitu dibuka. Tahan oleh beliau. Ada orang lagi di sini. Tahan. Buka lagi. Tahan. Tak kelihatan. Tak kelihatan. Subhanallah. Sampai selesai. Begitu selesai. Tahan. Sudah pada pergi semuanya. Tentaranya. Lalu dikumpulin. Semua. Bom-bom aktif itu. Sampai. Di. Masya Allah. Istimewa. Disiram dengan air. Hancur semuanya. Bom itu. Allah. Adakah rumah yang rusak? Tidak ada. Tidak ada rumah yang rusak. Itu di masa itu. Ya. Jadi sudah biasa. Di mana-mana para ulama. Di masa itu para awliya-awliya Allah. Di Indonesia ini. Ya sama seperti itu. Masanya. Aromanya toh. Akhirnya sia-sia semua Belanda. Habis peluru tapi sia-sia. Habis biaya sia-sia semuanya. Kan. Indonesia gak bisa dikalahkan. Bayangkan. Agama itu kan. Juga malah yang menyebar agama Islam. Di saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Ulama semua para awliya aktif semuanya. Menyebarkan ajaran Islam. Di saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Akhirnya Indonesia menjadi negara yang mayoritas muslim. Dari Hindu, dari Buddha pada masuk kepada Islam. Masya Allah. Bahkan dari Nasaradi masuk kepada Islam. Dari Konghucu masuk kepada Islam. Allah. Orang Belanda pun banyak yang masuk ke Islam. Sehingga salah satu muridnya. Yang dalam gajah. Mahbilal namanya. Mahbilal itu jadi wali. Masya Allah. Itu adalah tentara Belanda. Yang masuk Islam. Lalu berguru. Berlari. Dari pasukan. Berguru ke yang dalam gajah. Sampai jadi wali juga. Mahbilal namanya. Allah. Ya. Itu para awliya Allah. Para awliya Allah. Itu seperti itu. Kekasih-kekasih Allah. Orang-orang dekat. Allah. Allah. Para barabara bekat Allah. Allah, 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 Allah. Terima kasih.